Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman majalah franchise Indonesia Apa kabar semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Walafiat Berjumpa lagi dengan saya Mohamad Zaziri Pemimpin Redaksi Majalah Franchise Indonesia Sore ini kita akan berdiskusi Dengan salah satu tokoh sesepuh Di industri franchise Indonesia Ya bisa dibilang ini lebih tepatnya sharing wawasan ya Mudah-mudahan dari diskusi kita kali ini Bisa menambah dan memperkaya wawasan kita Terutama wawasan bisnis franchise Indonesia Oke diskusi perdana kali ini Mengangkat topik perbedaan franchise DO dan lisensi Mengapa topik ini kita angkat? Menurut kami topik ini sangat penting Karena banyak kalangan pebisnis Terutama pebisnis pemula calon investor Yang masih salah kaprah dalam memahami Apa itu bedanya franchise DO dan lisensi Ketiga Ketiga model bisnis ini memang bisa disebut Serupa tapi tak sama Disebut serupa karena sama-sama menawarkan Sebuah pulang usaha yang menarik Meski demikian Secara format bisnis Secara konsep bisnis Ketiganya memiliki perbedaan yang cukup mendasar Oleh karena itu Mari kita undang Bapak Anang Sukandar Selaku chairman Asosiasi Frances Indonesia Selamat sore Pak Anang Sukandar Apa kabarnya nih Pak? Baik Sehat nih Pak? Sehat Wah Makin gagah banget nih Kalau pakai topi nih Pak Anang Yalah abis kepalanya Udah putih udah botak Tapi saya ngeliat Usia Pak Anang ini Bagaikan umur 40-50 Kalau pakai topi nih Bisa aja Ya Pak Anang Sore ini kita Sharing sejenak ya Seputar Apa itu franchise BO dan lisensi Mengapa kita ambil tema ini Karena Meskipun franchise di Indonesia Sudah lama masuk Dan sudah familiar Tapi Para pelaku pemula Dan calon investor itu Seringkali masih Bisa dibilang gagal paham Atau salah kaprah Dalam memahami Atau membedakan Apa itu franchise BO dan lisensi nih Pak Anang Benar benar Mungkin Pak Anang Bisa diceritakan dulu nih Pengertian franchise BO dan lisensi Pak Anang Gini-gini Saya pikir gini Kita mengadakan ini Yang dinamakan franchise Apa Afi Talk ini Saya pikir itu bukan saja Memahas mengenai franchise Dan Apa Lisensi dan BO Tetapi juga mengenai yang lain-lain Yang khususnya yang terjadi Sesudah pandemik ini Jadi dalam hal ini Menurut distribusi Ya karena memang banyak Kita lihat Akan terjadi perubahan-perubahan Yang cukup besar Ya Nah memang di awalnya Kita akan membahas dulu Mengenai Ya franchise tuh Lisensi tuh apa Franchise apa BO tuh apa Nah nanti kita juga Lebih menalami lagi Kalau boleh Karena banyak orang tuh Banyak ngomong Tetapi banyak yang gak paham Menurut saya Ya Nah pertama kali Saya mau bahas dulu nih Sekarang Menebaralaba Atau franchise Dan lisensi dulu Ya ini dulu nih Apa sih bedanya tuh Antara franchise Dan lisensi Itu banyak orang gak ngangkep Karena Menurut tata bahasa Melisensikan Dan memfranchise Itu sama Menurut tata bahasa Ngerti ya Jadi Saya melisensikan Atau saya memfranchise Dalam pengertian How to franchise How to license Itu namanya Memberi izin Mengizinkan Orang Atau suatu perusahaan Memakai Itu et cetera Et cetera Jadi itu sebetulnya Dalam tata bahasa Sebetulnya Lisensi dan franchise Artinya sama Memfranchise Dan melisensikan Itu sama Memberi izin Kepada Pihak lain Itu Tapi Itu sampai Di tata bahasa Atau Dalam pengertian Yang sebenarnya Nilai Intensifnya Memang berbeda Sekali Sedangkan Kalau di Lisensi Itu masih Merupakan Suatu proses Jadi lisensi Merupakan Suatu proses Sedangkan Kalau franchise Itu adalah Konsep Usaha Yang unggul Bedanya Itu disitu Yang satu Tapi memang Proses nanti Berkaitan dengan Bisnis Nanti Ini saya terangkan Juga Yang dimaksud Memang Memperjadikan Memang Adalah suatu Proses Yaitu Proses Daripada Suatu Properti Yang dinamakan Haki Juga disini Lisensi Saya ngomong Lisensi Dimana Itu Diberikan Kepada Atau Dijinkan Kepada Orang lain Memakainya Tetapi Untuk Produk Untuk Produk Dan Jasanya Main Untuk Produk Dan Jasanya Sedangkan Kalau Di Franchise Itu Adalah Usaha Yang Dikasih Pakai Oleh Franchisor Kepada Franchise Nah Kalau License Itu Adalah Licensor Memberikan Kesempatan Buat Dia Punya Haki Dipakai Nanti Sebentar Hakinya Dia Itu Bisa Macem-macem Bisa Merupakan Tanda Tangan Bisa Merupakan Apa Ya Nama Toh Trade Name Bisa Merupakan Kesamaan Bisa Merupakan Logo Jadi Beda 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 Jadi Orang Jangan Banyak Salah Kapra Jangan Kata Awam Saya Kira Pejabat Pejabat Kita Banyak Yang Tidak Paham Apa Lisensi Kiranya Lisensi Sama Dengan Franchise Ini Yang Saya Belang Itu Yang Saya Mau Jelaskan Jadi Supaya Ini Bisa Ditangkep Jadi Lagi Sekali Saya Ulangi Franchise Itu Lebih Baik Ini Salahnya Juga Kalau Boleh Saya Bilang Salahnya Juga Karena Di Definisinya Di Pengertiannya Itu Yang Baik Di PQ Nomor 42 Di Sini Itu Nereka Sama Seperti Kayak Licensing Saya Bacakan Supaya Kalian Pemaca Pesan Nangkap Ya Franchise Adalah Hak Khusus Ya Yang Dimiliki Oleh Orang Atau Perorangan Atau Badan Usaha Itu Dibilangnya Adalah Hak Khusus Yang Dimiliki Jadi Hampir Sama Dengan Licensing Sebetulnya Karena Definisi Licensing Sebetulnya Sebaliknya Saya Baca Ini dulu Supaya Ditangkap Ini Buku Ini Ya Ya Baralaba Adalah Hak Khusus Yang Dimiliki Oleh Orang Perorangan Atau Badan Usaha Terhadap Sistem Bisnis Dengan Ciri Khas Dalam Rangka Memasarkan Barang Dan Atau Jasa Yang Terlap Terbukti Berhasil Dan Dapat Memanfaatkan Dengan Atau Digunakan Oleh Fiat Lain Berdasarkan Perjanjian Baralaba Itu Ada Di Buku Panduan Ini Tahun 2000 2007 Sedangkan Licensing Licensing Adalah Suatu Proses Dimana Seseorang Atau Suatu Perusahaan Yang memiliki Suatu Haki Yang Tercatat Dan Dilindungi Memberi Pada Orang Lain Untuk Menggunakan Properti Dia sebutnya Properti Atau Haki Tersedut Pada Produk Dan Jasanya Pada Produk Dan Jasanya Jangan Lupa Haki Atau Properti Intellect Ini Bisa Berbentuk Merk Dagang Logo Grafik Nama Apa lagi Ini Judul Kesamaan Tanda Tangan Karakter Kepribadian Desain Simbol Paten Dan Hak Cipta Dan Seterusnya Jadi Beda Jadi Memang Kalau Tandingnya Buat Gampang Gini Franchise Pasti Usaha Suatu Usaha Tau Ya Usaha Kalau Kalau License Itu Mulainya Dengan Hakinya Dulu Beda Kan Jadi Hakinya Dulu Nanti Diterapkan Diterapkan Dipakai Untuk Suatu Produk Atau Suatu Jasa Jadi Misalnya Gampangan Gini Tau Yang Namanya Majalah Eh Majalah Apa Kemeja Arrow 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 Nama Itu yang Miliki Arrow Ada Licensor Yang Yang Maka disini Pada Kemeja Itu Adalah Yang Jadi Licensinya Di Indonesia Beda Ngerti Ya Bedanya Disitu Ini Sekarang Antara Franchise Dan Lisensi Sedangkan D.O Ini Lebih Parah Lagi Jadi Kalau Menurut Saya Coba Ini D.O Lebih Baik Didekat Gini Tadi Kalau Pakai Ini Bingung Nampak Bingung Menurut Definisi Yang Panduan Buku Kemendak Kalau Menurut Saya Lebih Baik Begini Kalau Franchise Atau Warna Lambah Itu Adalah Konsep Bisnis Yang Unggul Yang Mempunyai Keunikan Dan Memenuhi Kriteria Kriteria Format Bisnis Gampangan Begih Gampang Begitu Jadinya Menurut Saya Sedangkan B.O 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 Itu Yang Dinamakan Peluang Bisnis Itu Memang Belum Memerupakan Suatu Bisnis Yang Unggul Memerupakan Bisnis Yang Mau Diarahkan Menjadi Usaha Franchise Mau Menjadi Yang Tentunya Harus Melalui Waktu Alaman Lakukan Keunikan Kriteria Mengadakan Standardisasi Itu Semuanya Suatu Perjalanan Mungkin Baru Sekarang Disadari Oh Ya Pantas Kalau Gitu Kalau Mau Jadi Usaha Franchise Paling Sikit Mau Makan Lima Tahun Jangan Yang Dua Tahun Oh Saya Franchise Itu Bukan Kena Kriteria Franchise Nah Ini Kita Bicara Dengan Kriteria Kan Karena Franchise Harus Punya Keunikan Punya Kriteria Yang Disebut Kriteria Itu Yang Sangat Penting Yang Tidak Oleh Tidak Dimiliki OGO Nah Yang Di Menamakan Itu Tentunya Kriteria Itu Misalnya Pak Sikit Dia Sudah Lima Tahun Ya Tengah Pak Usaha Itu Menguntungkan Ya Tengah Ketiga Usaha Sudah Distandardisasi Ya Keempat Usaha Sudah Diajarkan Ya Kelima Usaha Itu Mempunyai Consumer Base Ya Keenam Usaha Itu Kalau Ada Ini Product Atau Jasa Itu Masih Di tingkat Pertumbuhan Bukan Di tingkat Sunset Nah Itu Yang Memenuhi Kriteria Kriteria Yang Dinamakan Business Format Punya Kriteria Nah Jadi Jangan Kalau Dia Mau Baru-baru Dua Tahun Dia Belang Saya Udah Franchise Sebetulnya Gini Menurut Saya BO BO Itu Memang Bisa Merupakan Suatu Usaha Nantinya Kalau Dia Memenuhi Kriteria Ketiga Ketiga Keunikan Kalau Di luar Negeri Mereka Nyebutnya Apa Oh Produknya Harus Marketable Usaha Tersebut Untungkan Ada Lagi Satu Yang Saya Nggak Tangkep Juga Usaha Tersebut Harus Saya Diklone 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 Beda Sama Duplikasi Sama Kayak Duplikasi Sama Kayak Duplikasi Jadi Diklone Dia Sebutnya Clonable Tapi Kalau Saya Pikir Maka Itu Saban Kali Saya Ngajarkan Gini Yaitu Empat Pertanyaan Bedanya Antara Franchise Dan Bukan Atau BO Maka Pertanyaan Itu Yang Saya Ajarkan Saban Kali Tanyakan Kepada Pemilik Usaha Usaha Ini Mulai Berdiri Kapan Satu Kedua Kedua Kekunikannya Dimana Atau Apa Ketiga Usaha Ini Siapa Yang Mengambil Pertama Atau Boleh Nggak Saya Kunjungi Boleh Saya Wawancarai Dan Keempat Usaha Ini Ada Nggak Model Contoh Atau Prototype Yang Saya Bisa Kunjungi Dan Saya Bisa Lihat Kalau Dengan Tanyaan Ini Yang Ditanya Nggak Mau Atau Nggak Bisa Menjawab Udah Tahu Itu Masih BO Pasti Karena Kalau Dia Franchise Dia Akan Jawab Bagi Orang Awang Itu Begitu Mengenali Ciri Ciri Franchise Baling Sederhananya Kalau Ada Yang Oh Kita Masih Ini Tumpat Pertanyaan Dia Harus Jawab Jawab Dengan Tuntas Udah Berdiri Berapa Lama Ya Kalau Ditanya Siapa Franchise Pertamanya Ada Nggak Kalau Boleh enggak Saya kunjungi Gerenya Oh Dulu Yang beli Tapi Udah Tutup Ya Sudah Artinya Udah Ketahuan Juga Tapi Ditanya Bisa Di Proses Produksi Bisa Di SOP Operating Sistem Bisa Di Pada Produk Bala Macem Jadi Dia Jangan Nyingkari Dia Nggak Usah Sebut Misalnya Kalau Dia Mau Sebut Kita Punya Keunikan Kita Punya Keunggulan Adalah Di Operating Sistem Misalnya Ya Mungkin Dia akan Oh Nanti Di Operating Sistem Terutama Di Logistiknya Atau Di Pemasangan Misalnya Dia bisa Sebut Langsung Mustinya Kalau Dia masih Ragu-ragu Artinya Dia belum Itu Tangkap ya Jadinya Jadi Memang Susahnya Di Kita Banyak Yang Terjadi Pelaku Pelakunya Mau Terjadi Nah Ini Yang Jangan Jadi Soalnya Juga Daripada Dari Viake Yang Menjalankan Kebijaksanaan Juga Tidak Memahami Arti Franchise Yang Sebenarnya Nah Kalau Pertanyaan Kalau di Luar Negeri Gimana Kalau di Luar Negeri Kan Baik Franchise Maupun DO Itu Ada Disclosure Jadi Dia Harus Melapor Mendaftar Saya Punya Usaha Ini Dan Itu Ada 23 Pertanyaan Ini Kalau Di Amerika Ada 23 Pertanyaan Dia Harus Jawab Pertanyaan Dia Pernah Kapan Pernah Bangkrutnya Pernah Berurusan Gak Dengan 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 Penadilan Pernah Berurusan Gak Dengan Pihutang Semuanya Itu Ada 23 Pertanyaan Kita Kan Gak Sama Sekali Tidak Ada Nah Itulah Jadi Banyak Di Kita Pelaku Kita Maaf Apa Mau cepat Jadi Mau cepat Dapat Dua Kita Disitu Sementara Apalagi Kalau mau Ditanya Panang Mengapa Di Indonesia Ini Sudah Familiar Perncess Sudah Familiar Bangkut Kenapa Sudah Begitu Lama Belum Juga Teredukasi Apa Itu Perncess BO Dan Lisensi Ini Ini Maaf Sekali Ini Ini Tadi Yang saya Jawab Yang terakhir Yang sebetulnya Saya gak Mau jawab Ini pertanyaan Karena Ini Sebetulnya Yang bikin Kacau Kita-kita Sendiri Juga Sebetulnya Jadi Apa Yang tadi Saya bilang Pelaku-pelaku Bisnis kita Itu Mau cepat Jadi Mau cepat Dapet Dapet Dipikiranya Orang Tidak Paham Kedua Jangan Lupa Juga Maaf Ya Saya Mesti Terangkan Ya Pihak Yang Melakukan Pengaturan Juga Gak Paham Jadi Itu Kita bisa Lihat Dimana Di Amerika Dimana Di Australia Dimana Di Malaysia Dimana Di Singapura Semuanya Pemerintah Boleh Ikut Berperan Ya Dalam kadar Yang tertentu Ya Karena kita Tahu Di luar negeri Di dunia Itu ada Dua ekstrim Ekstrim Yang satu Diatur Oleh Pemerintah Ya Itu di US Satu lagi Tidak Diatur Sama Sekali Oleh Itu di Inggris Jadi Memang ada Tentunya Mengenai Apa Undang-undang Ketenagaan Kerjaan Undang-undang Kesehatan Kesehatan Segala Itu ada Tapi undang-undang Mengenai Franchise Act Itu tidak ada Ya Ya Di US Memang Ada Disclosure Document Yang saya bilang Harus mengenai 23 pertanyaan Harus dijawab Gitu Nah Itu memang Harus kita Mendaftar Nah Saya mau Kata Ada beberapa Negara Singapura Tidak Mengikuti US Mengikuti Inggris Malaysia Mengikuti Amerika Dia punya Franchise Act Nah Australia Mengikuti Franchise Kayak di US Disclosure Document Itu Jadi Kita Nah Saya gak ngerti Sebetulnya Peraturan PP Nomor 42 Dulunya ada PP Nomor Nomor Tahun 1997 Itu Toto Hilang aja Toto Nah itu Kenapa Dihilangkan Sebetulnya Memang Ada kesalahan Menurut saya Jangan lupa Ini perlu Saya tambahkan Juga Pada kesempatan Ini Karena banyak Orang kira Oh Dari awal Dulu kan AFI Iya memang Ada AFI Betul Maaf Saya sampaikan Juga Tapi Jangan lupa Di samping AFI Itu dulu Ada ARWI Tau gak Asosiasi Rumah Makan Baralaba Indonesia Ada Ada Lagi Satu lagi Upwindow Asosiasi Pengusaha Baralaba Indonesia Perlu Saya sebut Pak Puspo Arwi itu Dulu yang dirikan Amir Karamoy Sama Bambang Rahmani Sama Sukiyat Nonugro Nah Kalau yang Pak Bendo Yang dirikan Siapa Pak Puspo Wardo Itu dari Tahun 95 Sudah ada Bahwa sekarang Adanya lain Tidak ada lagi Arwi Atau Saya gak Tahu Tapi Dari tahun 90-an Itu sudah Ada Jadi Jangan Dibilang Maka Ada yang Saya gak Nangkep lah Saya gak Tahu Dikiranya tuh Dulu memang Ada pengertian Lisensi Sebetulnya Yang paling lucu Di Patsal PP yang dulu Ini saya terpaksa Mereka ngomong Itu waktu Saya bertanya Kenapa Yang mendaftar Harus Franchise Yang Mendaftar Itu bukan Franchise Franchise Jawabannya Apa Jawabannya Ngatakan Nanti kita Berurusan Dengan Ini Di BTO Apa Urusannya Di BTO Padahal Yang sekarang Yang terakhir Kita Terpaksa Kita Di Isu Di Isu Kan Di BTO Terakhir Gara-gara Apa Permendak Berapa Banyak tuh 53 70 Segalanya Sampai Saya Mesti Diminta Oleh Ibu Fetna Ke New York Menyampaikan Kepada International Franchise Association Bahwa Maksudnya Pemerintah Itu adalah De Monopoly Memang Franchise Itu kan De Monopoly Nah Ini Yang saya Mau Itu Mungkin Salah Pengertian Itu Banyak Sekali Silahkan Yang lain Yang Kita Pengen Tahu Update Tentang Perkembangan BO Franchise Dan Lisensi Bagaimana Perkembangan Ketiga Model Bisnis Ini Sekarang Kalau Menurut Saya Gini Kalau Franchise Perkembangannya Asing Jauh Lebih Banyak Menurut Saya Pada Saat Sekarang Itu Mungkin Ada Sekitar 550 Merek 550 Merek Di Indonesia Dari luar Cukup Banyak Tahu 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 Yang lokal Berapa Baralaba Paling Banyak Saya 125 Jadi Mayoritas Nasi Dikuasai Asing Maaf Saya Harus Sampirkan Tapi Yang Banyak Yang Kita Lihat Banyak Yang Orang Kira Itu Baralaba Itu Ada Sekitar 2000 2200 BO BO Itu Tiap Tahun Numbu 8-10% Tapi Yang Rontok Sekian Banyak Apa Artinya No Tetapi Baralaba Banyak Itu Asing Maaf Ini Yang Terjadi Apa Faktor Ini Yang Terjadi Pertumbuhan Asing Mendominasi Franchise Nanias ini Faktornya Apa Waduh Ya Memang Mereka Lebih Unggul Itu Satu Menurut Saya Memang Mereka Masuk Kemari Sesudah Mereka Udah Siap Artinya Mereka Menjari Dan Tentunya Usahanya Sudah Sudah Unggulan Ada Keunikannya Sudah Memiliki Kriteria Dan Sebagainya Jadi Bukan Yang Kita Lihat Seperti Yang Kita Punya Itu Yang Saya Bilang Kita Menyadari Hal Tersebut Tapi Sayang Biasanya Saya Bicara Atau Berteriak Di Gurun Yang Tidak Dijenar Kalau Lisensi Sendiri Perkembangannya Bagaimana Pak Saat Ini Kabarnya Belum Ada PP Atau Undang 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 Apa Nih Nggak Tau PP Apa Maksudnya Lisensi 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 Memang Belum ada Tapi Tapi Begini Kalau Menurut saya Lisensi Memang Bidangnya Lain Sama Sekali Karena Memang Kalau Kita Lihat Yang Tadi Kita Bahas Lisensi Itu Adalah Suatu Proses Proses Dari Mana Orang Memanfaatkan Haki Propertinya Tetapi Itu Yang Letaknya Memang Di Bidang Yang Apa Yang Tadi Saya Berupa Logo Berupa Tanda Tangan Karena Kalau Saya Lihat Gini Itu Ini Beberapa Yang Saya Kasih Contoh Kalau Di Lisensi Itu Ada Seni Seni Ada Karakter Ada Selebritis Selebritis Ada 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 Dinamakan Ini Saya Sebut Ada Entertainment Ada Entertainment Misalnya Chipmunk Batman Fashion Juga Ada Anton Pia Kaden Musik Musik Kita Tahu The Beatles Madonna Kids On The Block Non-Profit Juga Banyak Greenpeace World World Wild Fund Yang Saya Mau Katakan Terutama Yang Berkaitan Dengan Ini Sebetulnya Indonesia Juga Punya Saya Saya Inget Saya Masih Nangani Dulu Saya Masih Pegang Adidas Saya Juga Pernah Megang Pepsi Itu Kan Licensing Adidas Kan Kita Tahu Pakaian Dan Sepatu Kalau Pepsi Itu Adalah Minuman Saya Juga Pernah Megang Obat Batu Wood Spac Manicure Bedanya Apa Licensing Itu Memang Bisa Berupa Trade Enak Ada Produk Juga Disitu Tentunya Ada Produk Fiat Licensi Licensi Bukan Licensor Memang Mobilnya Tidak Seperti Di dalam Yang Franchise Memberikan Contoh Harus Ikuti How to Dari Franchisor Licensor Melakukan Penasaran Sendiri Memang Dia Diajarkan Produksi Produk Tersebut Misalnya Kalau Saya Megang Licensi Daripada Adidas Waktu Itu Saya Diajarkan Bagaimana Pakai Mesin Apa Dan Bagaimana Memproduksi Sepatu Olahraga Adidas Tetapi Bagaimana Saya Memasarkan Maka Saya Jadi Distribution Licensing Saya Menjalankan Sendiri Dengan Ilmu Ilmu Yang Saya Kuasai Di bidang Marketing Di Indonesia Itu Jadi Saya Untuk Itu Tergantung Kemampuan Dalam Mengelola Distribusi Daripada Produk Adidas Yang Ada Di Indonesia Ada Pertanyaan Dari Saya Tanya Dulu Karena Adidas Itu Pinter Saya Cuma Dikati Distribusi Untuk Di Indonesia Di Luar Negeri Saya Tidak Boleh Itu Pinter Ya Silahkan Ini Ada Pertanya Dari Dari Predi Apa Ada Sanksi Bagi Pelaku BO Yang Mengaku Franchise Loh Sebetulnya Tidak ada Itu jadi Soalnya Tidak ada Karena Sekarang Yang banyak Terjadi Malah Kan Memang Tidak ada Sanksinya Padahal Kalau Dia Itu Merupakan Keterbukaan Dia Mesti Isi Suatu Disclosure Document Dia Dipanggil Di Permasalahkan Loh Kok Belum 5 Tahun Misalnya Kok You Defranchise Itu Misalnya Jadi Memang Tidak ada Sanksi Tidak ada Sanksi Yang Malah Dipikir Mereka Ngatur Sendiri Ketentuan Mengenai STPW Itu Mulai Kesan Sendiri Ada Ada Yang Mau Nanya Siapa Dari Saya Pak Franchise Dan Lisensi Itu Perbedaan Mencolok Itu Dimana Pak Karena Beberapa Pelabung Franchise Menawarkan Lisensi Juga Berbarengan Sebetulnya Ini Kita Sudah Mulai Masuk Disini Benar Sebetulnya Usaha Tersebut Kita Tidak Usah Nyebut Merk Bisa Nyebut Merk Jadi Suatu Cafe Kalau Dia Sebetulnya Franchise Cuma Begitu Dia Sampai Di Indonesia Dia 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 Pikir Saya Mau Ngapain Di Franchise Baik Saya Ngebut Diri Saya Licensing Kalau Dia Bisa Semuanya Buka Cabang Sendiri Betul Kalau Licensing Per Merentah Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Ini Yang Ternyata Nggak Usah Nyebut Merk Ada Satu Lagi Usah Retail Dia Belang Pak Kita Tidak Franchise Kita Lisensi Coba Bayangin Yaitu Cara Garanya Terlampau Banyak Diatur Diatur Yang Tidak Sesuai Sebetulnya Apa Lebih mudah Masuk Indonesia Lebih mudah Mana Pak Franchise Apa Lisensi Kalau Dari Luar Masuk Indonesia Karena Ada Merk Salah Satu Kopi Ternama Di Luar Itu Franchise Tapi Masuk Indonesia Lisensi Itu Memang Masuk Ke Indonesia Atau Negara Itu Lebih Gampang Sebagai Franchise Menurut Saya Karena Kalau Franchise Itu Karena Ada Keunggulan Keunggulan Dari Franchise Itu Maka Mall Tidak Mau Baik Pemerintah Sendiri Maupun Pemerintah Yang Dimasuk Negaranya Itu Memberi Ijin Dulu Misalnya Saya Ngomong Minimarket Retail Minimarket Retail Itu Tidak Boleh Masuk Begitu Saja Langsung Tetapi Begitu Belang Itu Franchise Dikasih Masuk Begitu Juga Yang Terjadi Kita Masuk Kita Masuk Keluar Negeri Ke Negara Lain Misalnya Saya Terpaksa Nggak Apa Misalnya Alpha Masuk Di Manila Itu Bukan Buka Cabang Namanya Itu Namanya Franchise Nah Ini Ada Orang Yang Tidak Angkep Atau Sengaja Mengatakan Itu Cabang Bukan Buka Cabang Kalau Dia Buka Cabang Dikasih Masuk Oleh Filipin Tapi Dia bilang Franchise Dia Dikasih Masuk Dia Ngangkat Master Franchise Sampai Orang Ngerti Ini Banyak Pake Kata-kata Yang Macem-macem lah Ya Segala Itu Katanya Buka Buka Cabang Dia Ngangkat Master Franchise Master Franchise Yang Di Manila Itu Yang Buka Cabang Yang Buka Grave Ada Pertanyaan Pak Anang Apa Membuka Franchise Apakah Harus Membutuhkan Modal Yang Besar Dibandingkan Resensi Mungkin Bentar Kalau Menurut Saya Secara Yang Wajar Sebetul Kalau Buka Franchise Ya Kalau Memang Mau Lama Ya Memang Bisa Juga Cuman Kapan Jadinya Misalnya Kalau Menurut Saya Ukuran Sekarang Ukuran Di Kita Sebenarnya 50 juta Mungkin Gak Bisa Itu Masih Tidak Mungkin Merupakan Suatu Usaha Franchise Kalau Hemat Saya Katakan Yang Paling Kecil Mungkin 300 Juta Permutalan Kalau Yang Dibawa Itu Saya Kira Pasti Masih B.O Jangan Lupa Franchise Harusnya Lima Tahun Ke Atas Kalau Dia Jalan Lima Tahun Ke Atas Berarti Dia Punya Franchise Sudah Berapa Banyak Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Saya Franchise Boleh Aja Cuman Tidak Merupakan Kenyataan Jadi Bisa Dibilang Sangat Sedikit Atau Memang Dibilang Hampir Tidak Ada Franchise Dengan Modal Di Bawah 50 Juta Tidak 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 Stabil Pak Tulang Bisnis Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin Karena Mereka 50 Juta Yang Mereka Mesti SOP Gimana Segalanya Keunikannya Dimana Segalanya Saya Saya yakin Banyak yang bakalan Bisa Ini kita ambil Contoh Perlu Kasih Contoh Ya kita Lihat Ayam Ayam Goreng Sebanyak Orang Yang tiru Tahu Goreng Banyak Yang tiru Katanya Franchise Betul Pak Ya Ada Ya Pak Ada Kasus Begini Pak Mengaku Franchise Tapi Tidak Memungut Royalty Dan Franchise Sebenarnya 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 Sebagai Suatu Pemilik DO Tidak Berhak Memungut Franchise Fee Franchise Fee Kalau Tergantung Yang Mengambil Sama Yang Punya Royalty Fee Itu Biasa Dan Namakan Distribution Fee Atau Reseller Fee Tahu Ya Reseller Fee Tahu Itu Boleh Sebut Reseller Fee Atau Distribution Fee Atau Apa yang Tadi Yang Sebut Apa Franchise Fee Ya Dia Tidak Berhak Kenapa Franchise Fee Itu Adalah Suatu Imbalan Yang Dibayar Orang Franchise Kepada Franchise Sort Karena Berhasil Takkan Usaha Dengan Baik Itu Ini Ada Pertanyaan Dari Kin Mahdi Panang Ada Banyak Pelaku Franchise Mengaku Business Franchise Tapi Belum Lima Tahun Padahal Baru Dua Tahun Itu Bisa Sah Enggak Sebut Franchise Saya Enggak Tahu Kalau Yang Dibilang Sah Itu Apa Kalau Menurut Saya Kalau Menurut Saya Kalau Dalam Lima Tahun Dia Juga Belum Memenuhi Kriteria Memang Susah Kan Kriteria Itu Yang Saya Tadi Sebut Ya Usaha Tersebut Sudah Berjalan Cukup Lama Sudah Membuktikan Membikan Keuntungan Lima Tahun Berturut 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 Ya Usaha Sudah Sudah Disandarisasi Usaha Sudah Apa Dijalankan Dengan Baik Ya Dan Di Cloning Di Apa Dibikin Duplikasi Duplikasi Dengan Baik Usaha Tersebut Consumer Base Ya Kan Usaha Itu Produk Masih Di tingkat Pertumbuhan Segalanya Dan Ada Keunikan Ada Keunikan Ya Keunikan Paling Mencolok Ya Pak Saya Dia Berani Nggak sebut Keunikannya Apa Itu Ada Pertanyaan Lagi Pak Jumlah Pertumbuhan Bisnis Franchise Dan BO Tahun Ini Berapa Persen Pak Tadi Saya Sudah Gambarkan Kalau Menurut Saya Ya Tahun Ini Menurut Saya Tahun Pandemic Ini Nggak Bisa Ngeramal Nggak Bisa Di Diramal Kalau Menurut saya Memang Perlu Pemerintah Sudah Mengatakan Melakukan Bantuan Kepada UMKM Betul Usaha Orang Yang Kena PHK Usaha Usaha Kecil Yang Perorangan Ya Segalanya Saya Kira Saya Maksudnya Maksudnya Beno Maksudnya Gini Karena Mau Menciptakan Consumption Demand Ya Untuk Menciptakan Consumption Dan ada Permintaan Dari situ Sehingga Dengan demikian Perekonomian Berjalan Lagi Ya kan Karena Memang Indonesia Mau Ngemau Salah Satunya Ini Oh ya Saya Cerita Sedikit Ya Singapura Katanya Sudah Apa Namanya Disebutnya Berapa 40% Sudah Terkapar Terkaparnya Kenapa Terutama Adalah Perdagahan Luar negeri Cukup besar Betul Ekspornya Cukup besar Importnya Juga Cukup besar Dan Jangan lupa Pariwisatanya Juga Terkapar Mereka Sekarang Di tingkat Depresi Singapura Di tingkat Depresi Itu yang ngomong Orang Vla Sendiri Yang ngomong Orang Vla Yang ngajak Kita Sama Untuk Mengandakan Webminar Ini Nanti Di tanggal 8 September Kaffi Dan Vla Nanti Ngatakan Nah itu Ini ada Pertanyaan Dari Mas Ajis Maklun Itu Termasuk Kategori Model apa Bisnis apa 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 Maklun Maklun Apa sih Maklun Yang mana Maklun Maklun Pak Maklun 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 Atau apa sih Saya Gak 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 Ini Maklun Maklun Menurut Bapak Termasuk Kategori Model KGN Lisensi Atau apa Maklun Maklun Yang benar Pengertiannya Nama Atau apa Iya Mungkin Nama Apa Namanya Usaha Usaha Usahanya Usaha Mungkin Termasuk Broker Atau apa Gitu Maklun 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 Bisnis Maklun Oh itu Kan Namanya Subcontracting Oh Itu Termasuk Apa Kategorinya Kategorinya Kemitraan Kalau itu Benar Benar Kemitraan Sama Kayak Perusahaan Inti Rakyat KSO Kerjasama Operasi Itu Semuanya Maklun Contracting Itu Merupakan Pemimpinan Antara Contractor Dan Subcontractor Itu Benar Itu Yang Jadi Masalah Juga Kenapa Franchise Franchise Dimasukin Disitu Dibilang Undang-undang Kemitraan Yang lebih dulu Adanya Daripada Undang-undang Keregangan Itu juga Salah kaprah Di kita Itu juga Penyebab Ya Pak Anang Saat pandemi Pandemi Sekarang ini Kira-kira Peluang Franchise BIO Atau lisensi Apa yang menarik Pak Kalau menurut saya Ya Dalam pandemi Ini Sesudah Ini Yang akan Tahan Adalah Mereka Yang Unggul Dan Yang Unggul Ini Adalah Mereka Dia punya Produk Itu Yang Saya Bilang Jadi Kita Tahu Juga Sebetulnya Pemerintah Mesti Kalau Mau Bantu Seperti Dengan Negara-negara Membantu Para Franchise Dan Franchise Itu Kalau Menurut saya Bisa Karena Itu Membantu Untuk Tetap Mempertahankan Kerekonomian Jangan Tambah Parah Itu Sekali Anang Kameranya Bisa Digeser Sedikit Ini Pala Pak Anang Kurang Terlihat Oh Ini Sedikit Gini Kurang Ini Kurang ini Sih Ya Tadi Ada kurang Seluruhnya Pak Tadi Ya Yang Mereka Mungkin Ada tips Bagi Pelaku BO Supaya Nanti Dia Bisa Menjadi Franchise Penggulan Apa Saja Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan Para Main BO Karena BO Salah satu Harapan Harapan Industri Franchise Betul Jadi Kalau menurut saya Memang Dia Harus Menekuni Usahanya Menjadi Usaha Unggulan Yang Dimaksud Usaha Unggulan Memanfaatkan Terutama Skala Ekonomi Saya Gak Tahu Kalau Saya Terangkan Itu Jelas Skala Ekonomi Artinya Memang Kita Harus Mengerti Mengenai How How to Manage Your Business Memang Benar Mengerti Bagaimana Menjalankan Production Management Production Management Kan Proses Produksinya Dijalankan Dengan Cermat Dan Dengan Efisien Dan Efektif Efisien Dan Efektif Efisien Berarti Hemat Efektif Tepat Gitu Ya Dan Menjalankan Juga Financial Control Financial Management Yang Benar Ya Dan Pengawas Jangan Jadi Satu Misalnya Pengeluaran Pribadi Pengeluaran Perusahaan Jadi Satu Kacau Jadi Harus Di Business Ketiga Marketing And Sales Management Itu Harus Ditekuni Terutama Kalau Sekarang Saya Dengan Ilmu Digital Sekarang Ya Pakai Online Pakai Influencer Itu kan Cara Berpromosi Yang Baru Kan Sekarang Ya Kan Pakai Gojek Pakai GoFood Segalanya Itu kan Cara Menjual Secara Online Sekarang Yang banyak Dipakai Take away Boleh Nggak usah Orang makan Dime in Tetapi Orang bawa pulang Take away Tapi ya Melalui GoFood Gojek Dan sebagainya Itu yang bisa Tapi saya kira Carilah Lebih banyak Keundukan Usaha Keundulan Usaha Tersebut Saya Nggak Tahu Dimana Memang Mestinya Kalau kita Bilangkan Ini Ngomong Sendiri Saya Ambil Beberapa Contoh Misalnya Saya Bilang Dulu Kita Tahu Terpaksa Mesti Nyebut Gado Gado Bumbunya Bumbu Kacang Bumbu Kacang Saya Namain Gamum Mete Jadi Sesuatu Dan Kita Tahu Juga Ayam Goreng Atau Kentucky Kita Sebut Segalanya Dia Dia Punya Di Tepungnya Ada Sebelas Ingredients Yang Orang Lain Gak Tahu Yang Bikin Ayam Itu Kan Keunikannya Keunggulan Itu Saya Gak Tahu Yang lain Ayam Goreng Asalan Saya Gak Tahu Tapi Kita Ambil Contoh Tapi Saya Terpaksa Mesti Nyebut Nama Sebetulnya Saya Ngin Nyebut Nama Nah Kalau Kita Lihat Yang Lain Juga Misalnya Keunikan Di Bidang Retail Saya Ngomong Hukum Pareto Betul Bahwa Usaha-usaha Tersebut 80% Di Stoknya Yang Ada Di Gere Itu Harus Terdiri Dari Produk Yang Penggualannya Cepat Jangan 80% Yang Lamban Lakunya Itu Apakah Di Toko Kue Apakah Toko Obat Apakah Apotek Ya Atau Toko Roti Itu Berjalan Dan Memang Saya Ngerti Tidak Mudah Tidak Mudah Untuk Mendapatkan Pengetahuan Mengenai Mana Harus Yang Merupakan 80% Hukum Pareto Dan 20% Yang Penjualannya Itu Saya Tahu Saya Tahu Tahu Ada Suatu Usaha Yang Makan Daktus Sampai 12 Tahun Baru Dia Berhasil Dapat Ilmunya Tersebut 12 Tahun Coba Bayang That Is Franchise Yang Bener Sekali Dia Dapat Untuk Umur Hidup That's Yeah Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Mahiri Diskusi Kita Ini Pertanyaan Dari Pak Andri Bagaimana Agar Survive Di Bisnis Franchise F&B Di Masa Pandemi Bagaimana Agar Tetap Survive Pertanyaan Paling Benar Pertama Tentunya Penguasa Usaha Pengelolaan Yang You Olah Itu Penguasaan Artinya Aspek Management Maupun Dari Segi Keuangan Financial Management Dalam Arti Dia Harus Tahu Dia Punya Cash Flow Gimana Ada Cadangan Bagaimana Dia Punya Penghasilan Income Kalau Boleh Ada Multiple Ada Pemasukan Juga Dari Sigi Yang Lain Misalnya Untuk Membantu Dalam Keadaan Tentunya Penguasaan Dimana Titik Kelemahannya Bagaimana Menghitung Harga Pokoknya Bagaimana Projected Income Statement Bagaimana Target Itu Semuanya Semuanya Ilmu Yang dia Harus Kuasai Kalau Menurut Saya Untuk Bertahan Saya Kira Disitu Dan Itu Bisa Bertahan You Lihat Bagaimana Yang You Lemah Dan Disitu You Membantu Bagaimana Yang You Bisa Tamah Kalau Perlu Kalau Perlu Ya Itu Saya Bilang Juga Mengandakan Produk Baru Atau Business Development Yang Bagus Satu lagi Pertanyaan Pak Terakhir Kalau Mau Mengambil Franchise Dengan Investasi Di Atas 1 Miliar Yang Tahan Uji Itu Apa Sektornya Pak Waduh Saya Kira Bisa Di Restoran Tapi Juga Bisa Usaha Yang Saya Kira Yang Lebih Unggul Mungkin Merek Terkenal Tapi Hati-hati Jangan Kita Tahu Merek Terkenal Bukan Bilang Tidak Tidak Mungkin Kena Pandemic Juga Ada Ada Beberapa Merek Yang Sudah Kena Pandemic Ada Yang Kena 11 Di US Ada Yang Kena Ditutup Dia Punya Cabang Dimana Segalanya Jadi Untuk Yang Seperti Itu Memang Mesti Dikaji Yang Benar Artinya Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Mempunyai Prospek Baik Dimana Apakah Itu Di bidang Kuliner Atau Di bidang Jasa Pendidikan Mungkin Atau Mungkin Di Bidang Kurir Bisa Macem-macem Bisa Macem-macem Cukup Cukup Banyak Kalau Mau Di Internasional Boleh Belanja Mau Di Korea Bisa Mau Jepang Boleh Di Taiwan Boleh Singapura Boleh Cukup Banyak Ya Nah Iq Panang Sepertinya Waktunya Sudah Hampir Satu Jam Kita Sudah Dulu Diskusi Kita Sore Hari Ini Pak Oke Terima kasih Pak Mungkin Ada Closing Statement Apa Bagi Pelaku Franchise Dan BO Dan Lisensi Di Masa Penelit Harap Saya Memang Diperkirakan Ya Bahwa Perekonomian Kita Indonesia Akan Minus Di Tahun 2020 Saya Kira Minus Itu Kemalannya Minus Tiga Padahal Kita Plus 5,2 Dan Jangan Lupa Jangan Lupa Itu Diperkirakan Ini Diperkirakan Bahwa Pandemik Ini Akan Jalan Mungkin 5 Sampai 6 Berarti Mungkin Akan Plus Baru Akan Tumbuh Ya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Mungkin Di semester Kedua 2021 Semester Kedua Berarti Mulai Bulan Juli 2021 Itu Mungkin Baru Plus Jadi Mudah-mudahan Sih Teri bulan Kedua 21 Sudah Mudah-mudahan Tapi Teri bulan Pertama Mungkin Masih Bulan Saya Kira Nah Inilah Memperhitungkan Anda Kalau perlu Mesti Mencadangkan Juga Sampai Bertahan Untuk Ketimbulan Yang Kedua Atau Ketiga Di Tahun 2021 Nah Caranya Bagaimana Anda Bisa Yang Kita Kalau Itu Di Bidang Makanan Kuliner Kita Lihat Bahwa Takeaway Memang Cuman 50% Tapi Takeaway Dengan Digital Marketing Marketing Yang Online Sekarang Banyak Pakai GoFood Pakai GoJay Pakai Influencer Segalanya Please do Buat Bertahan Bagaimana Kelemahan Kelemahan Di bidang Kesukurnya Nah Itu Yang Saya Kira Bisa Oke Terima kasih Diskusi Sore Hari ini Sangat Mudah-mudahan Berinspirasi Menambah Wawasan Kita Tentang Bisi Frenchess Sampai Ketemu Di Diskusi Selanjutnya Pak Selamat Sore Pak Sehat Selalu Terima kasih Semoga Dari Diskusi Ini Kita Bisa Menambah Bisa Menambah Wawasan Kita Bisa Memperkaya Pengetahuan Kita Seputar Bisnis Frenchess Sampai Ketemu Di Diskusi Bisnis Frenchess Selanjutnya Dengan Ketua Afi Untuk Kesimpulan Silahkan Karena Banyak sekali Yang bermanfaat Pengetahuan Dan informasi Yang penting Saya Mencatatnya Saking Banyaknya Karena Waktunya Sudah Mau Habis Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam